Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 6 Kali ini kita akan belajar tentang pubertas Sebelum kita belajar tentang pubertas Kita mengetahui dulu Apa yang dimaksud pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume Dan bisa dihitung dengan angka Apa saja? Yang pertama adalah Punggi badan Berat badan Besar tubuh Perkembangan adalah proses pematangan sel-sel tubuh Dari kemampuan yang tidak bisa menjadi bisa Contohnya waktu bayi tidak bisa berjalan Setelah anak-anak bisa berjalan Adalah tahap-tahap pertumbuhan pada manusia Dimulai dari bayi Bayi pada usia 0 sampai 12 bulan Bayi dimulai dari berguling Merangkak Duduk Dan berdiri Fase balita Bayi di bawah 5 tahun Dimana mereka sudah mulai bisa berjalan Berlari Berbicara Merangkai kata Perkembangan tubuh pada balita sangat pesat Kemudian Kemudian Masa kanak-kanak Yaitu berkisar umur 5 sampai 9 atau 10 tahun Dan anak-anak mereka sudah bisa berlari Berjalan Makan sendiri Mulai bisa membaca Menulis Berhitung Dan ini adalah fase anak-anak yang sangat penting Selanjutnya adalah masa remaja Di dalam masa remaja ini Manusia mengalami masa pubertas Yaitu masa perubahan dari kanak-kanak ke dewasa Di masa ini Manusia berubah fungsi alat tubuhnya Lebih matang Dan beberapa bagian tubuhnya mengalami perubahan Kemudian Masa dewasa Di sini tingkat kematangan seseorang berada pada puncaknya Nah Kemudian di usia ini biasanya Wanita maupun laki-laki sudah bisa memiliki anak dan berkeluarga Dan terakhir adalah masa lansia Yaitu lanjut usia Dimana pada masa ini kinerja tubuh sudah mulai menurun Karena berkurangnya fungsi sel-sel pada tubuh Dan pada perempuan di usia ini terjadi yang namanya monopause Apa itu monopause? Itu berhentinya seorang perempuan dalam memproduksi sel telur Nah Sekarang kita membahas tentang pubertas Apa itu pubertas? Yaitu masa perubahan dari kanak-kanak ke dewasa Dimana mengalami perubahan fisik dan mental Masa pubertas Berbeda-beda waktunya Antara umur 9 sampai 15 tahun Dan ditandai oleh Bagi wanita ditandai oleh menstruasi Dan laki-laki ditandai dengan mimpi basah Bagi setiap orang Masa pubertas berbeda-beda Ada yang sudah 9 tahun sudah menstruasi Ada pula yang baru 14 tahun mengalami menstruasi Begitu juga dengan laki-laki Dipengaruhi oleh faktor Gizi Genetik Hormon Dan aktivitas Berikut adalah perubahan fisik pada pubertas Anak laki-laki Yang pertama mulai tumbuh jerawat di sekitar wajah Karena biasanya reproduksi minyaknya menjadi bertambah Kemudian rambut Tumbuh rambut-rambut di wajah Seperti kumis Janggut Dan juga tumbuh rambut di sekitar kemaluan Suara berubah menjadi lebih besar Dadanya berbentuk menjadi lebih bidang Kemudian secara emosional Mudah marah Mudah sedih Seperti itu Dan mudah juga tertawa Kemudian pertumbuhan penis juga bertambah Bertambahnya menjadi lebih besar Dan ketika masa pubertas Laki-laki sudah mulai memproduksi sel sperma Yaitu sel jantan pada pria Selanjutnya Ciri pubertas pada perempuan Yang pertama ditandai dengan menstruasi Apa itu menstruasi? Karena perempuan pada masa ini sudah mulai memproduksi sel telur Biasanya sebulan sekali atau normalnya 28 hari sekali Sel telur tersebut meluruh Menjadi darah yang keluar lewat vagina yang disebut menstruasi Nah ciri fisik yang terlihat pada perempuan yang sudah mengalami pubertas Yaitu payudaranya mulai terbentuk dan membesar Pinggul mulai membesar Kegunaannya adalah untuk mengandung dan melahirkan Kemudian tumbuh rambut-rambut halus di setiap ketiak Dan juga di kemaluan Sama seperti laki-laki Wajahnya mulai lebih berminyak Sehingga suka timbul jerawat-jerawat Dan perubahan emosinya juga lebih labil Untuk perempuan Suaranya tidak lebih membesar Tapi lebih melengking Tips sehat masa pubertas Yang pertama adalah Mandi minimal dua kali sehari Kedua memakai pakaian yang kering dan bersih Tiga makan dan minum yang bergizi Empat, rajin berolahraga Dan melakukan pola hidup sehat Alhamdulillah Selesai sudah penjelasan tentang pubertas kali ini Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak Semoga apa yang kalian kerjakan Bisa menambah pengetahuan dan menambah pahala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh